Perilaku penyanyi Mulan Jamila yang suka membongkar aib Indah Nefertari yang diduga menjadi orang ketiga dari rumah tangga Aldi Bragi dan Ririn Dwi Ariyanti ternyata terbawa pada saat sebuah acara di RCTI. Belasan penyanyi pop wanita Indonesia mulai geram dengan tindakan Mulan Jamila yang dianggap mencoreng nama-nama baik penyanyi pop wanita Indonesia. Apalagi Indah Nefertari dikabarkan sudah menikah Siri dengan Aldi Bragi dan sudah mempunyai satu anak. Indah Nefertari dikabarkan kembali ke dunia hiburan. Bahkan, penyanyi jebolan Racing Star Indonesia itu berencana berkolaborasi dengan Yuni Sara, penyanyi yang juga kakak Kris Dayanti. Yuni Sara mulai geram dengan Mulan Jamila malah membelas sosialita yang juga istri hari Tanu Sudipyo, Liliana Tanu Sudipyo. Yuni Sara tak segan-segan menamparkan Mulan Jamila. Penyanyi kelahiran Batu, Malang, tanggal 3 Juni tahun 1972 itu tidak terima perilaku bejat Mulan Jamila. Yuni Sara sudah tidak bisa memendam emosi saat mendengar istri Ahmad Dhani itu bikin ulah kepada sesama penyanyi pop wanita, termasuk Indah Nefertari. Kesempatan datang saat Yuni Sara tampil di sebuah acara di RCTI biar dan melihat dengan bodohnya Mulan Jamila masih berulah membongkar Aib Indah Nefertari sebagai pelakor dalam setiap komentarnya kepada peserta. Yuni Sara menilai Liliana Tanu Sudipyo sebagai orang tua dan juga yang pernah memberikan pekerjaan kepada Mulan Jamila akan tetapi Mulan Jamila lupa daratan dengan emosinya menyindir Liliana Tanu Sudipyo. Pelantun Hilang Permataku itu bahkan menegaskan bahwa dirinya sebagai penandatangan pertama seruan boykot untuk Mulan Jamila. Surat boykot akan diteruskan kepada KPI sebagai perwakilan pemerintah dalam bidang penyiaran televisi RCTI juga akan menjadi stasiun televisi pertama yang mendukung seruan boykot tersebut. Yuni Sara sangat geram kepada Mulan Jamila akibat ulah licik pelantun makhluk Tuhan paling seksi itu terus-terusan membongkar borok Indah Nefertari yang dituding orang ketiga dari rumah tangga Aldi Bragi dan Ririn Dwi Ariyanti. Indah Nefertari dianggap merebut suami orang, yakni Aldi Bragi dari istri keduanya, Ririn Dwi Ariyanti. Indah Nefertari diketahui sudah menikah siri dengan Aldi Bragi dan sudah mempunyai satu anak. Kecewa dengan Indah Nefertari, Mulan Jamila memilih untuk menolak satu panggung dengan Indah Nefertari. Mulan Jamila yang kini membela Ririn Dwi Ariyanti itu tidak segan-segan tidak mau berteman dengan seorang pelakor, termasuk Indah Nefertari. Benarkah kabar tersebut?